Tidak pernah menyangka pemilik warung kelontong dan rumah makan di kawasan Bandara Yogyakarta International Airport bernama Tohir dikunjungi Menteri BUMN Erick Tohir. Diketahui sebelumnya sang pemilik warung ternyata memiliki kesamaan nama yaitu Pak Tohir. Ada pun lokasi warung Pak Tohir bersembangan dengan gerbang masuk bandara di kawasan Temon Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Sebelumnya Menteri Badan Usaha milik negara Erick Tohir membagikan ceritanya saat bertemu pemilik toko kelontong yang berada di dekat Bandara Yogyakarta International Airport bernama Tohir. Momen tersebut diunggah Erick di akun Instagram at Erick Tohir pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu. Di depan toko kelontong tersebut terpampang tulisan Tohir. Dalam video tersebut Erick bertanya kepada pemilik warung. Usai bertemu pemilik warung, Erick bertemu dengan istri dan kedua anak Pak Tohir. Dalam percakapan tersebut Erick pun menawarkan kepada anak Pak Tohir untuk bekerja di Bandara Yogyakarta International Airport. Unggan singkat Erick hingga 30 Mei 2021 pukul 5 lewat 45 waktu Indonesia Barat telah ditonton hingga lebih dari 3.000 orang dan mendapat komentar beragam oleh netizen. Sementara Tohir, sang pemilik warung bercerita, dirinya tidak pernah menyangka bakal bertemu secara langsung dengan Erick Tohir usai melakukan kunjungan kerja pada Minggu 23 Mei 2021 sore. Dikutip dari Tribun Jogja.com diketahui Tohir memiliki dua orang anak dari pernikahannya dengan istrinya bernama Amina. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki dan anak kedua berjenis kelamin perempuan. Saat ini anak sulungnya bekerja membantu dirinya berjualan di warung kelontong dan rumah makannya. Sebab anaknya hanya lulusan di sekolah menengah kejuruan, jurusan otomotif. Sementara adiknya masih menimba ilmu di bangku perkulian semester 6, jurusan pendidikan agama Islam di sebuah kampus yang berlokasi di Bantul. Dari percobaannya itu, ia dan istrinya menilai sosok Erick Tohir sangat baik. Sebab dia tak sungkan ketika bertemu langsung apalagi mau berjabat tangan dengan rakyat kecil. Meskipun saat itu dengan pengawalan yang ketat dari ajudannya. Tohir menceritakan sebelum membuka warung kelontong dan warung makan, dahulunya ia bekerja sebagai penjual sayur keliling dan bertani. Lebih lanjut, ia mengungkapkan tidak pernah menyangkal setelah pertemuannya dengan Menteri BUMN itu bakal viral. Bahkan di-upload di akun pribadi Instagramnya, at Erick Tohir 3 hari yang lalu. Dari situ, ia berharap setelah dikunjungi oleh Erick Tohir, hidupnya menjadi lebih baik. Senada anak sulung Tohir, Zulfikar Awaludin yang dijanjikan untuk bekerja di Bandara Ia, juga tidak pernah menyangka bakal bertemu dengan Erick Tohir. Bahkan sehari setelah dikunjungi oleh Erick Tohir pelaksana tugas sementara General Manager Bandara Ia, Agus Pandu Purnomo juga mendatanginya. Agus Pandu menanyakan kehalian yang dimiliki oleh Zulfikar dengan lowongan kerja yang cocok di Bandara Ia. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan banyak karyawan yang dirumahkan, dirinya kemudian diminta untuk menunggu kabar selanjutnya. Yang namanya Tohir siapa? Iya. Saudara kita dong, Pak. Jadi T-O-H-I-R atau T-H-O-H-I-R, Pak? T-H-O-H-I-R. Kok bisa sama gitu? Iya, iya. Asal Lampung, Pak? Bukan. Aku presidi, Pak. Kutra-kutri berapa? Dua. Saudara. Hey, what happened? Lalu lihat di mana? Di kanan, Pak. Kalau emasnya? Saya mau selesai sekarang. Terus? Sekarang ngapain? Bantu semangat. Mau kerja di Bandara? Ya, coba saya cariin ya. Ya udah, adanya dua. Jadi cepat tahu kakaknya dapat kerjaan. Oke? Iya. Nah, semoga kakaknya bekerja gitu doang. Ya, dapat kerjaan. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!